Selamat pagi kawan-kawan Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang apabila tertarik dengan pemeliharaan kura-kura Ternyata pemeliharaan kura-kura itu tidak terlalu memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan ruang yang luas Di lahan yang sempit pun juga bisa Nah ini sudah kami praktekan Sudah saya praktekan Di mana kolam kura-kura ini itu dibagi tiga bagian Yang pertama adalah kolamnya ini sendiri Ini adalah kolam berenangnya sama kolam dia untuk makan Selanjutnya ini ada ruang dia berjemur Itu ruang dia berjemur atau ruang daratan yang bebas terbuka Terus sedangkan yang satu lagi ini adalah ruangan tertutup di mana biasanya dia terkadang ingin sembunyi atau bersembunyi di dalam gua-gua atau mungkin kalau di alam mungkin di bawah pohon atau bagaimana begitu Nah ini kita buat dari poster hukum yang kita ada tutupnya di mana tutupnya bisa kita buka Nah ini seperti ini di sini saya kasih pasir kira-kira tebalnya sekitar 10 sentian Nah ini juga bisa digunakan untuk apabila kura-kuranya itu bertelor dia akan bertelor di ruangan ini ini saya tutup lagi ya supaya dia tidak terganggu kehidupannya Oke terus selanjutnya ini kura-kuranya sedang bersantai berjemur di sini ini kura-kuranya kemudian ini kita saya punya 4 total 5 kura-kura di mana 2 jantan 3 petina kura-kura saya ini kura-kura piput pipi putih gitu ya kemudian untuk menjaga kestabilan airnya supaya tetap jernih saya menggunakan filter ini filternya dari tempat air bekas saja ini kawan-kawan supaya apa ya murah lah kita jadi bagaimana kita melakukan menyalurkan hobi ya hobi memelihara kura-kura tapi dengan biaya yang murah di lahan yang sempit kira-kira seperti itu ini saya buka filternya nah disini jadi air yang dari kolam itu dimasukkan dipompa masuk ke bawah kemudian dari bawah nanti dia akan naik-naik-naik airnya sehingga akhirnya sampai di sisi outletnya kemudian dari outlet itu terakhirnya nanti airnya keluar lagi ke kolam nah ini dan itu ada kita kasih filternya filter mekanis saja kawan-kawan itu ada jatnat kemudian ada busa hitam dan kapas gitu ya nanti kapan-kapan bisa kita bahas yang murah meriah saja filternya oke ini kita tutup lagi oke selanjutnya nanti pada video ini saya akan tunjukkan juga bagaimana kita memberi pakan kankungnya oke kawan-kawan jadi disini pakannya berupa kangkung ini kangkungnya ini kalau di alam kan mereka makannya kangkung yang ada di air ya tetapi dari kangkung air itu agak sulit disini akhirnya saya menggunakan kangkung jarat gitu cuman kalau bisa itu yang batang batangnya panjang karena ternyata kura-kura ini sukanya batangnya daripada daunnya jadi kayak begitu ini ambil contoh tapi dia akarnya dia tidak suka jadi akhirnya saya potong dulu ini akarnya jadi akarnya saya potong saya puang disini dulu ya nah kemudian dari sini sudah kita tebarkan cuman-cuman nah begitu ya kita tebarkan seperti itu nanti dia akan makan gitu nanti kita lihat terus juga satu lagi untuk kemilannya saya kebetulan pakai makanan ikan tak hari ya mohon maaf ini tidak bermaksud tidak bermaksud memberikan promosi merek tidak tapi hanya pakan ikan aja tapi kita kasih pakan ikan juga secukupnya lah kira-kira untuk cemilanya dia kira-kira begitu jadi ini nanti dia akan milih mana yang akan dia makan yang dia sukai gitu kira-kira nanti sambil kita lihat ya nanti kura-kura yang di sana yang di itu dia akan begitu lihat ada hijauan dia nanti akan turun dia dia akan turun nah itu dia akan turun nah itu dia sedang di sana nah itu dia setelah melihat hijauan nanti biasanya akan turun dia tertarik untuk segera makan segera-gera begitu kita tunjuk ya kita tunjuk kewartawan nanti dia akan tergerak untuk makan pagi lihat ini setelah kita beri nah dia sudah mulai makan mulai makan dia nah itu nah itu dia makan pelletnya yang satu sukanya makan pellet kemudian yang dalam ini dia makan daun kangkungnya saya tidak kelihatan ya dari dalam ini tidak kelihatan kita ambil momentum yang lain ya tidak tunggu sebentar ini kawan-kawan kelihatan ya nah ini dia yang bawah itu lagi makan kangkung nah itu makan dia dia lagi makan lagi mungunya ke kangkung nya nah itu batangnya sudah mulai dimakan mulai dipotong batang dia mulai makan batang ya nah itu sudah lagi makan ya juga ya sangat ya oke kawan-kawan ini kelihatannya kurak-kuraknya malu kalau kita tungguin jadi dia agak ano ya agak takut jadinya kamu memang dia sukanya yang tenang tidak ada gangguan jadi kadang kita yang lihatnya harus dari jarak jauh begitu dekat begini dia agak takut dan ini kawan-kawan jadi laksananya sudah saya laksanakan Alhamdulillah itu juga membuahkan hasil yaitu kura-kura kami saya sudah bertelur kawan-kawan nah ini telurnya telurnya saya masukkan dalam wadah plastik begitu dan kaya tutup dengan plastik transparan ini kura-kuranya ada telurnya ada lima Insyaallah 10 hari lagi kira-kira kita nanti akan menetas semoga aja nanti kalau pada saat penetasan nanti bisa kami ambilkan dokumentasinya kembali ini kawan-kawan bukti bahwa kalau kita pengen memelihara kura-kura lahan kita sempit dan kita tidak mempunyai budget yang longgar Insyaallah masih bisa ditunaikan ya masih bisa dilaksanakan yaitu dengan kolam dari sterofum bekas begitu ada diperlukan sebanyak lima ya bahwa lima sterofum yang pertama untuk sekali lagi yang pertama untuk tempat sembunyi nya kemudian ruang terbukanya kemudian yang tiga sterofum itu untuk dia berenang bermain-main dan untuk makannya karena dia makan harus di media air tidak bisa makan di tempat udara mungkin demikian kawan-kawan sekilas pengalaman kami berbagi pengalaman kami di dalam melakukan apa budidaya atau pemeliharaan kura-kura yaitu khususnya kura-kura pipi putih atau kura-kura pipi putih terima kasih atas perhatianya apabila kawan-kawan suka dengan ini mohon perkenan like share and subscribe dari channel salami ini terima kasih semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati